Kenapa mesti berhutang? Ini harus disudahi, betul ya? Caranya bagaimana? Jadi, saya berdikusi sama sahabat saya, dia senior saya, jauh senior saya. Dia bernama Michael Hudson. Profesor Michael Hudson ini mempunyai konsep berbeda dengan yang ada di dunia ini. Jadi di Amerika itu, walaupun negara ini sontoloyo dan ontohot, tapi kebebasan berpikirnya boleh diakui, boleh kita respect, gitu ya. Jadi, dunia ekonomi di Amerika itu terdiri dari dua mazab. Mahzab Ivy League, atau mereka yang kuliah di Ivy League. Ivy League itu ada Cornell, Columbia, ada Harvard, dan lain sebagainya. Yang biasanya lulusannya pergi ke Wall Street. Non-Ivy League, kerjanya di bank, ujung-ujungnya di IMF, dan World Bank, gitu ya. Ada dua mazab. Pemerintah saat ini semuanya mazabnya mazab ini nih. Benar nggak? Sementara uang perputaran di dunia ini, 70% dari Wall Street. Contoh, Alibaba listingnya di mana? Di New York, bener nggak? Yang punya? Wall Street. Faham ya? Jadi kita lihat nih, hati-hati nih Wall Street ini. Nah, kemudian mazabnya yang tadi, yang ke IMF, World Bank ini, ini punya lembaga rating namanya Standard & Poor. Punya Moody's, gitu. Mereka bisa merating sebuah negara Indonesia BBB, misalnya gitu, bener nggak? Kemudian, di lobby naik jadi BB+, bener nggak? Investor datang nggak? Belum tentu, karena investor itu yang menunggu adalah rating dari Wall Street. JP Morgan, kasih Indonesia berapa ratingnya? Goldman, sak, berapa kasih Indonesia ratingnya? Faham ya? Kalau ratingnya turun, mereka nggak masuk. Jadi kita jangan dibohongin dengan data. Faham ya? Datanya bener, tapi karena orang nggak ngerti, oh iya ratingnya naik. Hebat ya pemerintah sekarang, betul ya? Faham ya? Nah, ini ada makhluk ketiga. Yang Hudson punya metode ini, ini beda sama yang pemerintah punya, swasta punya, dia ketiga.